5 influencer yang pernah masuk penjara Nomor 5 ada Satria Mahathir Cogil, Along, Kupa Atau apalah Sebutannya gila Melakukan pengeroyokan terhadap anak pejabat Atau DPR daerah Batam Gila sih Satria kemudian ditangkap oleh pihak kepolisian Dan sempat menekam beberapa hari di penjara Meski begitu Satria mengakum Dapat keistimewaan Atau pimpinat sebagai anak tinggi perwira polis Dikasup mengeroyokan terhadap anak DPR Dekkebaloan real Nomor 4 Indraken Atau Indraksumais Gila Wah mudah banget Kecap Indra sebelum masuk penjara Indraken ditangkap atas laporan 8 orang Yang mengaku korban aplikasi Binomskui Sebagai mana yang dikita ketahui Indraken adalah Trader platform trading tersebut Mereka mengaku merugi sejumlah 2,4 miliar oleh Indra Yang menarik setelah Indra berhasil Tertangkap para korban Minta balik atas kerugian tersebut Dengan cara Wahai momi Ya Allah Tuhan lah Pada hari ini ya Allah Wah tol banget Nomor 3 Ada Magila Ilyas Ilyas Atau yang sering kita sebut Magila Juga pernah ditangkap gara-gara promosikan situs Cudok Di platform sosmed miliknya Gila sih Dipikirkan Ilyas meraup keuntungan sampai ratusan juta rupiah Wow Dan peruntungan beliau ini diponis 7 bulan penjara Dan denda 10 juta Gila sih Ilyas Gila Bener gila Nomor 2 Ada Jeffrey Nicole Selain ganteng JP juga suka organik Oleh sebab itu beliau ditangkap oleh pihak kepolisian pada 2019 JP Nicole diponis 7 bulan pidana rehabilitas Terkait kasus kepemilikan Cime Nomor 1 Gak disangka-sangka jadi tersangka ya guys ya Kalau kalian tahu kalian boleh komen di bawah sini ya Ini orang tuh udah 2 kali sih Gila sih Kalau kalian suka kalian boleh follow down Ini dia